Semua, semua di-root, di-review kan kebetulan ada pergantian Wamen. Ya para Wamen saya beri kesempatan mereview gitu kan, supaya Pak Wamen Tiko sedang mereview juga klasternya, Pak Rosan kemarin saya lihat. Dikutip dari tribunews.com Sinta Yong, seusai gelaran piala AFF U23, kini tengah dihadapkan dengan padatnya jadwal squad Garuda yang nyaris bersamaan. Yaitu agenda Timnas Indonesia Senior di FIFA Matchday dan Timnas Indonesia U23 di ajang kualifikasi piala Asia U23 2024 yang akan dilaksanakan di Qatar. Dua agenda penting tersebut bakal dilangsungkan di dua lokasi yang berbeda. Pertanyaannya, bagaimana Sinta Yong mengatur porsi untuk kedua Timnas Indonesia? Diketahui, FIFA Matchday akan berlangsung pada 8 September mendatang. Timnas Indonesia kali ini hanya akan menjalani satu pertandingan dengan melawan Turkmenistan. Pertandingan Timnas Indonesia versus Turkmenistan nanti akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada 8 September 2023. Sementara, kualifikasi piala Asia U23 akan berlangsung di Stadion Manahan Solo. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Cina Taipei pada 9 September dan Turkmenistan tiga hari berselang. Sinta Yong nanti akan secara bergantian memimpin sesi latihan Timnas Indonesia dan U23. Kedua tim tersebut nampaknya bakal memulai pemusatan latihan pada waktu yang sama, yakni 4 September 2023. Sinta Yong memimpin skuad Timnas Indonesia lebih dulu, baru bertolek ke Solo beberapa hari. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan pada tanggal tersebut juga akan digelar TC Timnas Indonesia di Surabaya. Dalam hal ini, asisten pelatih Sinta Yong juga akan dibagi menjadi dua tim yang akan bekerja di Solo dan Surabaya. Sumarji berharap tidak ada masalah dalam persiapan ini, mengingat target lolos dari babak penyisian untuk bisa tampil di putaran final piala Asia U23 pertama kalinya. Terima kasih telah menonton!